Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMKristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus wablamuda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu berolah rahmat sukacita, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan sahabatku dan rahmat kesejahteraan tentunya. Sahabatku yang terkasih pada kesempatan ini pada hari Selasa 9 Mei 2023 ini sahabatku, pada pekan pascah yang kelima ini, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Yohanes. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak dan bahwa aku melakukannya segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, sungguh Tuhan Yesus memang menyadari bahwa para murid-muridnya akan menghadapi banyak tantangan serta rintangan yang sungguh-sungguh tidak mudah dalam hidup dan karya mereka, sahabatku. Maka, sahabatku yang terkasih, ia sungguh menjanjikan kehadiran roh ilahi untuk sungguh-sungguh menolong, kemudian membela, serta menghibur mereka di dalam setiap kesulitan yang dihadapi, sahabatku. Sungguh, sahabatku yang terkasih, rintangan berat memang dialami para murid-murid Yesus. Sahabatku yang terkasih, rintangan berat pasti juga dihadapi oleh kita semua di dalam hidup sehari-hari, di dalam perjalanan hidup kita, sahabatku. Mulai dari beratnya tekanan untuk tetap jujur, sulitnya untuk rendah hati, dan berbelas kasih, sahabatku, beratnya menerima kesalahan orang serta mengampuni. Hingga, sahabatku yang terkasih, resiko disingkirkan karena memperjuangkan sebuah kebaikan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam semua kesulitan itu, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengingatkan kita semua bahwa kita tidak pernah sendirian, sahabatku. Ia selalu menyertai dan sungguh menguatkan kita semua melalui daya rohnya yang terus mendampingi kita di sepanjang jalan hidup kita, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari, sahabatku, kita tutup rendungan singkat ini kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kuatkanlah kami semua agar senang tiasa selalu setia kepadamu di dalam situasi kehidupan yang penuh tantangan serta rintangan ini. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebarkan video ini sahabatku supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Sahabatku, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.